assalamualaikum sobat kebun bagaimana kabarnya sehat kali ini kita akan membahas mengenai cara budidaya anturium cemani anturium seperti yang kita tahu adalah merupakan salah satu tanaman yang selama ini dianggap merajai ya di kalangan tanaman hias dimana tanaman ini tidak jarang dibanderol dengan harga ratusan hingga jutaan rupiah tanaman ini sangat dikagumi akan keindahan daun yang bervariasi dan dinilai eksotis dan sangat indah di antara semua jenis anturium anturium jemanilah yang dianggap memiliki peringkat tertinggi dan sering dicari kebanyakan orang nah kali ini kita akan membahas mengenai cara perawatan jemani mangkok klasik secara umum kalau kita membahas mengenai perawatan tentu saja yang paling utama adalah media tanamnya untuk media tanam khusus untuk anturium berdasarkan pengalaman kami itu adalah media tanam yang poros tapi cukup lembab jadi caranya begini ya yang pertama kita siapkan sekam pakis cacah dan tanah humus dengan perbandingan satu kali satu kali satu kita campur kemudian baru kita siapkan untuk media tanamnya biasanya sebelum dipersiapkan untuk media tanam jangan lupa ya dikasih bungi sida ya sobat kebun sekalian jadi untuk meminimalisir pertumbuhan jamur ataupun kutu pada media tanam sedangkan untuk pemupukannya pemupukan tanaman cemani mangkok klasik ini biasanya adalah menggunakan pupuk yang tinggi fosfor sehingga mempermudah pertumbuhan dan perkembang biakannya biasanya anturium akan tumbuh baik dengan pupuk seperti perbandingan lima banding sepuluh banding lima atau biasa di dekastar ya kalau kita daripada kita repot dekastar dan untuk meningkatkan kesuburannya jangan lupa dua minggu sekali kita aplikasikan dan vitamin B1 untuk tanaman sedangkan hama penyakit yang sering menyerang pada cemani itu adalah hama kutu putih ataupun hama serangga makanya secara periodik jangan lupa untuk pemberian insektisida ataupun fungisida tapi berdasarkan pengalaman kami ya cukup dengan kita mengaplikasikan fungisida secara berperiodik maksudnya begini misalkan kita memberikannya secara sebulan sekali jangan lupa untuk penyiraman fungisidanya itu di sore hari ya sobat kebun dengan campuran biasanya kalau kami itu dua liter air kita campurkan dengan kurang lebih dua atau tiga gram fungisida baru setelah itu kita siramkan pada batang dahan dan media tanamnya untuk kondisi tumbuh tanaman anturium ini tanaman anturium ini akan bertumbuh pesat dengan kondisi cahaya terang dengan sinar matahari tidak langsung mereka tidak tidak begitu menyukai paparan sinar matahari langsung ya karena kalau tanaman kita mengenai sinar matahari langsung ini akan mengakibatkan gosong pada daun anturium itu tumbuh di tanah pot yang longgar dan kembur jadi secara berkala jangan lupa ya sobat kebun untuk mengganti media tanam kita bagaimana ciri-ciri tanaman kita perlu penggantian pot yang utama biasanya adalah ketika beberapa akar dari tanaman kita sudah menyembul kekeluar media tanam nah itu saatnya kita mengganti media tanam kita sedangkan untuk ciri fisiknya tanaman cemani ini agak berbeda dengan tanaman anturium lainnya contohnya kayak seperti gelombang cinta tanaman cemani ini memiliki karakter daun yang lebih tebal ya dan kesannya pokok dan dia mempunyai daun yang mengkilat jadi ciri utama ketika tanaman kita ini subur atau tidaknya yang pertama adalah yang kita lihat adalah kondisi daun dari tanaman kita itu sendiri jadi ketika tanaman kita mengkilat dan kondisi daun tebal kokoh artinya itu tanaman kita sehat dan jangan lupa ya sobat kebun setiap dalam penanaman tanaman anturium kita yang kita harus perhatikan adalah sistem dry nasi untuk pot tanaman kita jadi sebelum kita memasukkan media tanam pastikan dulu lubang pada pot kita adalah berfungsi ya sobat kebun demikian dulu video kali ini sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh